Intro Shalom Shalom Kurang semangat Shalom semuanya Shalom Shalom Selamat malam semuanya Buat saya sapa juga yang lagi online ya Shalom Nah gak kedengeran lah ya Buat yang online Kalau tidak berhalangan Dan kalau memungkinkan Kami boleh himbah untuk Boleh open camp Biar kita boleh sama-sama lihat Ekspresi satu sama lainnya Betul sekali Thank you Senang banget hari ini Malam hari ini kita bisa Balik lagi ke acara Walk the Talk Betul Yang ke 49 ya Betul Sudah 49 Kalau biasa kita berdua yang host nih Artinya Pembicara kita kali ini adalah Pasangan suami tri Betul Nah tanpa perlu berlama-lama lagi Mungkin kita boleh undang kali ya Pembicara kita malam ini Bapak Pendeta Risa Solihin Dengan Ibu Elsa Imelda Silahkan Pak Ibu Kita kasih tepuk tangan yang meriah Lebih meriah lagi Silahkan Pak Sebelah sini Pak Silahkan Selamat malam Pak Selamat malam Bu Shalom Silahkan duduk Silahkan duduk Berbunyi Shalom Pak Riza Insya Allah Senang sekali malam hari ini Ada di tengah-tengah kalian Wah sama dong Pak Saya juga senang Pak Berangkat dari Sawangan Pak Berangkat dari rumah pastinya Di Sawang Di Pamulang Di sekitar Pamulang Soalnya Pak Riza ini Gembala ya Pak ya Di IRC Sawangan ya Kecil-kecilan lah Walaupun kurang meyakinkan Gembala Sidang Oh iya Kirain tinggalnya daerah sana juga Pak Dekat sih Dari 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 Sawangan Ke rumah Cuma 30 menit Oke Mungkin Kita kan Sering lihat Pak Riza nih Di Membar Tapi kan Bu Elsa kayaknya baru pertama kali ya Bu ya Berdiri depan jemaat ya Enggak juga Oh enggak usah di jemaat GB Kita nyundurin Iya Kalau di jemaat Sawangan Sudah sering ya Bu ya Tergantung undangan Kalau enggak diundang ya enggak datang Saya kesini lebih kalian Lebih sering Lihat karena saya yang Lebih diundang Oke Mungkin Maksudnya Tolong diundang Tolong ya Yang biasa mengatur pembicara Boleh diundang juga Ibu Elsanya Iya Oke Mungkin Bu Elsa Boleh Dan Pak Riza ya Thank you dulu Jadi kita Ngobrol dulu nih sedikit Malam hari ini kita tuh bakal Ngomongin soal family lah Yes Kita khusus banyak Pasangan suami istri muda juga disini Kita mau Nanya-nanya Kita mau ngobrol Silahkan Pak Riza dan Bu Elsa yang mungkin sudah lebih dulu berjalan Dan usia pernikahan kan juga udah lebih lama ya dari kita ya 32 tahun 32 tahun luar biasa Sejauhan Nah mungkin ada hal-hal yang boleh di sharing ke kita terutama yang masih muda nih biar kita jalannya bisa lebih baiklah ke depannya Karena zaman sekarang kan kita lihat aduh makin parah ya apalagi masalah keluarga suami istri percaya di mana-mana Nah kita pikir kita harus combat itu sama-sama lah Kita perlu insight-insight dari yang sudah jalan lebih dulu Nah mungkin tanpa lama-lama lagi ya kita berserahkan Pak Riza dan Bu Elsa Kalau mau disampaikan Yang Suji Tuhan Sesuai dengan round down Jadi katanya aku harus sharing dulu firman Tuhan Jadi dari situ nanti kita akan sampai pada pembahasan-pembahasan yang sudah juga dipersiapkan oleh Apa tuh komite Jadi yang saya mau bahas yaitu ya dari Masmur 126 Puji Tuhan Jadi beberapa tahun yang lalu kira-kira 15 tahun yang lalu Ada stasiun TV yang datang ke rumah Ini 15 tahun yang lalu loh Dan mereka mungkin melihat perkawinan kami seperti apa Keluarga kami seperti apa Udah gitu pelayanan kami seperti apa Leadership kami seperti apa Mereka sampelah ke rumah kami di Pamulang Dan CBN kalau udah salah Ketika itu yang datang ke rumah Dan Berarti lebih Lebih dari 15 tahun Lebih dari 15 tahun 20 tahunan ya Ya 20 tahun yang lalu di awal-awal Udah gitu Mereka itu sebetulnya tanya Tanpa pengetahuan saya Yaitu kepada isi saya Dan seperti apa sih perkawinan Bu Elsa dengan Pak Risa Begitu ya dengan segala keberadaan dinamika Nah dari Masmur 126 Ayat yang ke satu inilah Ibu Elsa menyampaikan kepada stasiun TV itu Bahwa nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Jadi Gak pernah kebayang Gak pernah kebayang Daripada keluarga kami Saya gitu ya dengan Elsa Bisa menjadi seperti ini tuh Beneran kayak orang Mimpi Kayak orang bermimpi Jadi daripada saya yang khotbah Kenapa kamu jawabnya seperti itu Ibu Elsa Jadi tolong jelaskan sama teman-teman Kenapa kamu bilang seperti orang mimpi gitu Ya karena banyak kejadian kekerasan ya KDRT dalam rumah tangga kita Karena kita berbeda Karena kita lawan jenis ya Kalau bukan sesama jenis Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan dimana Ya mungkin ya dari suku Ya dari mungkin dari banyak hal gitu ya Untuk Dan saya menikahi seorang pecandu narkoba Jadi bayangkan Saudara-saudara Bayangkan saya menikah dengan Pencandu narkoba Yang edik banget ya Kita gak bisa komunikasi dengan baik Kita gak bisa berhubungan dengan baik Karena kan dia asik sendiri dengan narkobanya Jadi kalau malam pulang Mata udah merah Akhirnya ribut kejadian Hal-hal yang Yang gak enak lah ya Sampai saya ditendang Waktu hamil Anak kedua saya ditendang Dipukul Terus keluar darah dari kuping saya Itu benar-benar Pergumulan buat saya Nah kemudian setelah saya Lewati proses itu pelan demi pelan Saya tahu Tuhan itu Mengasihi keluarga kita Maka saya melangkah untuk mengambil Komunitas apa ya Mengikuti komunitas Dulu kelompok FA ya Family Altar Zaman dulu Nah itu saya mengambil Apa Mengambil keputusan untuk ikut komunitas Jadi Saya dulu yang Apa Di dalam Tuhan Sungguh-sungguh di dalam Tuhan Gitu ya Nah Baru setelah itu Ya suami saya juga waktu itu Ya ikut Tapi datangnya Juga setelah pulang kerja Jadi Belum ya Antara iya Antara enggak Tapi saya berdoa terus gitu ya Untuk supaya Suami saya tuh Bisa ikut Di Full gitu Di Di Family Altar ini Nah tetapi bukan berhenti Sampai disitu aja Tetap yang saya lakukan Hanya saya Berdoa Makanya Saudara-saudara Jangan berhenti berdoa ya Saya cuma tuh Begitu saya mengerti Apa yang harus saya lakukan Itu saya tumpang tangan Setiap malam Ya Nah kalau sudah Kita berdoa Tuhan juga Pasti akan lihat ya Aduh dia udah Berseru Kepada saya Sampai hidupnya Ya Tuhan juga Makanya Belas kasihan Tuhan tuh Wow Luar biasa Buat saya Dan itu Dijawab oleh Tuhan Perlahan Demi perlahan Ya jadi Saya udah gak ngeliat lagi Kesalahan Daripada suami saya Justru saya melihat Bagaimana saya Apa Dengan kekuatan saya Yaitu Kan dikatakan Kasihilah Tuhanmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan kekuatanmu Nah itu yang Membuat saya kuat Jadi kita harus Memberi Makanan dulu Buat Yang namanya Roh kita Maka kita bisa Diberi kekuatan Bayangin aja Saya Waktu itu Dia pulang Cari Sabu-sabunya Gak ada Karena saya udah flash Itu Marah Itu dari sore Sampai Malem Sampai pagi kali Itu kalau bukan Tuhan Saya mungkin udah gak kuat Malah sempet saya lari Karena Saya takut Saya diapapain Gitu kan Saya sampai Satpam bilang Ini ibu Udah masuk Saya temenin Gitu ya Sampai seperti itu Akhirnya Satpamnya Antar saya pulang Saya percaya Saya cuma berdoa Sama Tuhan Dia udah tidur Setiap malam Saya doain Saya doain Secara Apa Pribadi Mungkin Kalau bukan Tuhan Saya gak kuat Kalau bukan Tuhan Saya gak kuat Makanya saya bilang Seperti orang-orang Bermimpi Kayaknya mimpi ya Kalau dia bertobat Mimpi deh gue Gitu ya Tapi enggak Tuhan tuh Baik banget Nah itu yang saya Jalanin Setiap hari Nah maka Setelah kita Nah pada waktu Dia bilang Mana sabu-sabu saya Apa Saya udah buang Itu dia Habis Dia pukul Dia hantam saya Dan hampir Dia tusuk saya Nah itu Anak saya Yang perempuan Yang paling besar Bele Nah itu Masuk ke kamar Dia waktu itu Umur 7 atau 8 tahun Anak itu Memang saya Mendidik anak ini Untuk dari kecil Masuk ke sekolah Minggu Walaupun dia Gak ngerti Dari bayi malah Dari bayi Saya suruh dia Ikut sekolah Minggu Sekolah Minggu Nah puji Tuhan Dari dia SD Dia SMP Cinta Tuhan Banget Nah disitu Dia lihat juga Saya apa Orang tuanya Berantem Seperti itu Kadang-kadang Di sekolahan Dia tidur Gitu ya Karena Melihat keadaan Orang tuanya Seperti itu Nah Waktu dia masuk Dia bilang Papa stop Mama udah Sangat terlalu Menderita Ya Nah disitu Para saat Ya itu Rokudus ya Kita tetap Kita berdoa Biar tapi Rokudus Yang akan bekerja Betul Dia Udah mau Nusuk saya Akhirnya dia lempar Dan saya cuman begini Bela sini Kita berdoa Buat Papa Saya masih Masih seperti itu Yuk kita berdoa Kita memuji Menyembah Tuhan Setelah itu Tuhan sendiri Yang menjamah Rokudus Yang menjamah Suami saya Saya cuman Tumpang tangan Dan pemulihan Demi pemulihan Terjadi Tuhan Yesus Kita dasyat Beri kemuliaan Buat Tuhan Makanya Di Masmur 126 Juga jadi highlight Ketika Tuhan Memulihkan Jadi fokusnya Adalah Tuhan Ya Jadi fokusnya Harus Tuhan Yang memulihkan Di ayat yang kedua Dikatakan bahwa Tuhan Telah melakukan Perkara besar Ayat yang ketiga Tuhan telah melakukan Perkara besar Kepada kita Jadi memang Bukan Bukan Teologi Bukan Bukan Pengajaran Bukan KKR Ya itu semua Cara Tetapi Ujung-ujungnya Harus Tuhan Yang melakukan Jadi kita bersyukur Kalau masih punya Tuhan Kenapa Karena Tidak ada yang Tidak mungkin Kaget ya Beb Maaf ya Kaget Kayaknya Saya kaget pak Mendengar cerita Bu Elsa Tadi saya tahan nafas Baru nafas Mungkin aku tanya dulu Kali ke Bu Elsa Bu itu Prosesnya berapa lama Bu Dari Ibu start Mendoakan Sampai akhirnya Pak Riza bertobat Lama ya 10 tahun Ya 91 Kita menikah 91 Dan mulailah Kejadian itu 92 93 Ya 99 Ya Tahun 2000 Sebentar Keisha lahir 9 Enggak Enggak sampai 10 tahun Anak saya Yang Dari Keisha Disitu kita Pak Riza Sudah Sudah Melayani Tuhan ya Tahun 97 Tapi belum Jadi gembala ya Waktu pas Menjadi gembala Pas anak saya Yang keempat Dan itu meninggal Jadi anak kedua Saya meninggal Anak keempat Anak keempat saya Meninggal Gitu Jadi ya Seperti itulah Saya percaya bahwa Memang Tuhan Mau memberikan Kepercayaan anak itu Tapi Kita masih belum Bisa dipercaya Makanya Tuhan ambil Dan banyak hal juga Kalau saya lihat Setelah saya Anak saya Yang kedua Melahirkan itu Har Pada Pada Kehamilan Pembukaan Berapa Waktu itu ya Pembukaan 6 Atau 3 Itu kan Saya dilarikan Ke harapan Eh sorry Ke rumah sakit Ponoindah Saya larikan Dilarikan Ke sana Nah pada Waktu Pembukaan 6 Tiba-tiba Dokter bilang Saya mau pulang Dulu Dia pulang Kemudian Tiba-tiba Itu anak Sudah mau Dari Sudah mau keluar Disini Tiba-tiba Balik Muter Jadi Rahim saya Itu Pecah Robek Jadi istilahnya Ruptur 1 banding 10 ribu Jadi anak itu Keluar Minum kotoran Segala macem Anak saya Yang kedua itu Laki Namanya Esra Hanya Hidupnya Hanya satu hari Tanggal 20 November Dia lahir 21 Dia meninggal 21 Meninggalnya Pas ulang tahun Saya lagi Nah itu Pukulan banget Buat saya Tetapi Karena Tuhan Setelah Saya gak tau Tadinya ini Anak meninggal Jadi waktu itu Dari Lantai 3 Harus Kan harusnya Bersalin biasa Saya mintanya Normal Dilarikan Ke lantai 2 Nah waktu Masuk ke lift Itu sampai Darah saya Habis 4 liter Darah Nah kalau Saya masih Ada hari ini Itu pasti Ada satu Rencana Tuhan Yang besar Buat saya Nah setelah itu Rahim saya Dijahit lagi Karena sudah tipis Rahim saya Dijahit Jadi luar Dalam Sudah Dijahit Nah dari Kepala kamar Operasi Sama dokter Langsung Itu transfusi Darah ke saya Nah itu yang terjadi Tapi saya gak tahu Kalau anak saya itu Meninggal Waktu saya Tahunya Karena Dari kantor Saya telpon ke kantor Mohon nanya Suami saya Oh ibu Terut berduka cita Oh saya pikir Oh iya Terima kasih Saya gak tahu Apa dia salah denger Saya pikir gitu Tetapi Malamnya Itu saya mimpi Jadi Ujan besar Memang hujan besar Di luar itu Ujan besar Tiba-tiba tuh Tuhan ngomong gini Sama saya Layani saya dulu Jadi saya mulai Datang ke komunitas itu Ke family altar itu Dan melayani disitu Pada Pada waktu Anak saya Yang kedua meninggal Setelah anak saya Yang kedua meninggal Dia bilang Layani saya dulu Dan disitu Saya kaget Dan saya lihat Disitu Bagus tempatnya semua Jadi ada Jadi ada saya Ada Anak saya yang laki Ada Bella Pada saat itu Kita berkumpul Ada Maksudnya ada Pak Risa juga Disitu Sama-sama Jadi saya berpikir Waktu Si Si Apa Orang kantor itu bilang Oh mungkin Tuhan Kemarin Waktu malam itu Kasih lihat Ya bener mungkin Dia udah dipanggil Tuhan Dan saya inget Itu audible banget Denger Layani saya dulu Kata Tuhan Akhirnya Setelah itu Suami saya datang Saya bilang Saya gak nanya Saya gak apa Saya cerita Apa yang saya cerita Barusan Saya bilang Tuhan mau kita Melayani dulu Layani Tuhan Gitu Apa jawab kamu Waktu itu Lupa Dia cuma senyum aja Tapi dalam hatinya gini Mana mungkin Orang gue Melayani Iya Waktu itu Mana mungkin Gue melayani Dalam hati Tapi ya Tuhan Apa yang dia Sudah rancangkan Yang terbaik Pasti itu kan terjadi Amen Nah itulah Yang terjadi ya Atas kehidupan saya Nah waktu anak saya Yang ketiga Keisha Yang kedua Setelah dia Robek Itu dilarikan Ke harapan kita Di ICU Yang paling gawat Karena semua Udah Yang apa Pake alat semua Jadi gak ketolong Nah Keisha Lahir pagi Sorenya Biru Nah itu Keisha Anak yang ketiga Biru semua Terus tiba-tiba Dilarikan lagi Ke harapan kita Tapi dia disitu Di ICU Yang Yang B Disitu saya doa Terus Saya doa Dan dia dirawat Hanya seminggu Seminggu Akhirnya dokter bilang Dia boleh pulang Karena Ada gelembung Gelembung Apa Air ketuban Di paru-parunya Nah itu Puji Tuhan Dia sembuh Nah saya percaya Itu pertolongan Tuhan Dan itu mulai Keluarga saya Dipulihkan Pelan-pelan Nah setelah Anak yang keempat Itu juga Shalom namanya Kita sudah Melayani Sudah melayani Tuhan Parisa sudah jadi gembala Tapi ya Saya waktu itu Sempat Saya ngerasa Tuhan kok Anak saya Orang Kita ngedoain orang Kok sembuh Gitu ya Maksudnya Ini Padahal udah Udah di Apa Udah di Peti mati Maksudnya Udah di peti Gitu ya Kok Saya sambil Waktu mau ditutup Saya bilang Jangan Siapa tau dia Bangkit Saya bilang Tapi ya Sempat terpukul Buat saya Tapi lama-lama Saya percaya Tuhan mau bawa Kita Suami istri Semakin hari Semakin Apa Semakin dipakai Tuhan Luar biasa Dan saya percaya Mungkin kalau Saya cuma Bikin Kalau ya Mungkin kalau Ada anak Nanti takutnya Nanti Banyak halangan Ya Mungkin Karena anak Karena orang-orang Suka begitu Minta anak Tapi begitu Sudah dapet anak Pelayanan Pelayanan tuh Kayaknya Aduh Gak bisa nih Anak Kalau saya Enggak Waktu kiss ya Doa Doa kemanapun Saya bawa loh Jam 10 malam Sampai jam 12 malam Itu Saya bawa Bisa saya tidurin Disitu Saya tau Dia bukan penghalang Gitu loh Nah itulah yang terjadi Jadi Tuhan memang Menguji saya juga Gitu ya Jadi anak perempuan saya Sama anak laki saya Itu dipanggil Tuhan Tapi saya percaya Tuhan itu Luar biasa Sama keluarga kita Ya Makanya Jangan pernah berhenti Berdoa Dan berdoa Sama Tuhan Tuhan pasti jawab Amen Tuhan Yesus berkati Luar biasa Luar biasa Boleh Boleh saya tanya sedikit Dalam perjalanannya itu kan Kepan Kepan nanya sama saya Iya Abis Abis serupa Bosen sekali Iya Biar 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 Sorry Dalam perjalanannya kan Kalau saya dengar ceritanya aja Membayangkan berada di posisi Bu Elsa saat itu gitu ya Bukan hal yang mudah Pasti bukan hal yang mudah gitu loh Bahkan setelah Setelah lewatin itu pun Saya yakin proses perubahan Yang terjadi dalam diri Pak Riza juga bukan sesuatu yang instan Dan jadi begitu aja Nah Pernah gak sih Pemikiran untuk menyerah Untuk-untuk Akhirnya putusin Ini udah gak layak Diperjuangkan lagi Pernikahan ini Dateng menghampiri Bu Elsa dan Pada akhirnya Apa sih yang Yang tetap bisa Jalanin gitu Apakah Ya sudah Jangan di entertain aja Atau gimana gitu Enggak Saya gak pernah menyerah Karena kekuatan saya Tuhan Saya gak pernah menyerah Karena kekuatan saya Tuhan Makanya saya bilang Kalau secara manusia Saya gak kuat Kalau saya gak cepat-cepat Lari ke Tuhan Saya juga orangnya keras Saya orangnya keras Kenapa saya tahu Ini proses Perjalanan hidup saya Harus saya lewatin Ya itu juga mengikis saya Untuk saya Supaya lebih rendah hati Ya Kita semua Diproses sama Tuhan Itu untuk Supaya kita Semakin Karakter kita Semakin Seperti Kristus Itu aja yang dia mau Ya Jangan sampai menyerah Ya Kalau Tuhan itu bisa Memulihkan Sion Ya Keadaan Sion Tuhan pasti juga Bisa memulihkan Kehidupan kita Jadi jangan Semua segala sesuatu Gak ada yang mustahil Ya Kekuatan Saya Cuman Tuhan Itu aja Waktu di Ada salah satu Podcast juga Pernah nanya Ibu ada gak pikiran Untuk Cari Orang lain Mendingan sayap ini Kalau saya Menikah Mungkin Mungkin saya Kalau saya bisa Misalnya saya cerai Saya bisa dapat Yang lain Enggak Enggak ada kepikiran Sama saya Gitu loh Saya cuman mikirin Ini gimana Tuhan Ya itulah Proses yang harus Saya lewati Untuk apa Untuk saya bisa menjadi Berkat buat banyak orang Jadi kalau ada Persoalan Masalah Anda jangan Langsung Bersungut-sungut Atau marah Tetapi Biar Anda Melihat Apa ya Tuhan Mau Apa yang mau Tuhan kerjakan Buat hidup Engkau Dan juga Keluargamu Gitu aja Mau Sedikit berkomentar Sebelum istri saya Mau lanjut nanya Untung ya Bu ya Karena saya lihat Pak Riza tuh Dari tadi Saat Bu rasa bicara Pak Riza ngeliatin Kayaknya sweet sekali ya Pak Riza sekarang ini Oke sekarang saya mau Tanya ke Pak Riza Giliran Bapak nih Pak Sekarang Ini kan kita udah Dengar dari Sisinya Ibu Elsa Nah saya penasaran Sama sisinya Pak Riza gitu Bapak dari seorang Pecandu narkoba Yang sangat keras Sangat kasar Gitu ya Gimana Ya saya tau itu Pekerjaan roh kudus Tapi Apakah roh kudus Secara visible gitu Kayak Maksudnya audible gitu Bertobatlah Pak Riza gitu Atau Boleh ceritain gak Pak Maksudnya kan sebenernya Perubahan itu kan Gak gampang Pak Apalagi Bapak yang ekstrim ya Kita yang Gak jahat-jahat banget Mau jadi baik Kadang struggle ya Pak Saya yang dosanya Kecil-kecil aja Struggle gitu Pak Untuk bertobat Nah Bapak Boleh cerita gak gimana Yang tadinya Bapak Sangat ekstrim Jahat gitu ya Pak Bisa Sampai di titik ini gitu Pak Prosesnya tuh seperti apa Secara ininya Ya saya selalu bilang Dalam khutbah saya Bahwa kita tidak bisa Mengatakan bahwa Kita lebih mulia Dibandingkan orang lain Karena pada prinsipnya kita cuma beda Beda pelanggaran aja Ya beda pelanggaran aja Tetapi Masalahnya bukan Bagaimana kita menilai pelanggaran itu Pengelanggaran si A si B Saya Lebih besar Lebih kecil Tetapi Ya kembalilah Proses Waktu itulah yang mana roh kudus Bekerja Gitu ya Karena Ibu Elsa ini Dari keluarga yang cukup rohani Mungkin beberapa teman yang Tapi rasanya enggak Karena kalian nih Audiensnya audiens muda Tetapi Pamannya Pamannya Ibu Elsa itu Adalah salah satu juga Dewan pengajar Daripada Gerija GBI Gato Subroto Namanya Pendeta Robert Manoh Jadi Pendeta Robert Manoh Itu pada zamannya Ya pada zamannya kami Yang usia lima puluhan Itulah guru Kom Guru Som Begitu Jadi saya itu juga Suka bingung Ketika saya pacaran Sama Ibu Elsa Dimanapun Dia hadir Jadi dimanapun Dia datang Saya pacaran Di rumahnya Dia datang Di pacaran Di restoran Malam minggu Dia datang Dimanapun Dia juga datang Datang dan datang Terus Jadi Waktu dia datang Selalu dia jelasin Kejadian Sama Wahyu Yang saya Enggak sadar Bahwa dia sedang Penginjilan Saya gak sadar Bahwa dia sedang Penginjilan Dia sedang Memberitakan Injil Dia sedang Memberitakan Berita baik Tetapi ada Perkataan Perkataan Dalam Saya bilang Om Robi Dari mana Oh aku baru pulang Oh aku ini baru pulang Dari 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 pelayanan Pelayanan dimana Dari lebak bulus Pelayanan apa Ya kita Barusan Pelayanan di Supir angkot Supir angkot Sakit Sembuh Terus saya bilang Ini orang keren Amat Terus saya bilang Om Robi dulu Kerjanya dimana Di salah satu Perusahaan developer Terbesar di Indonesia Ketika itu Metropolitan Sekarang Metropolitan 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 1, 2, dan 3 Yang ada di Di Sudirman Direktur Developer yang besar Terus dia meninggalkan Terus pelayanan di Pemulung Pelayanan di Pemulung Pelayanan di Supir angkot Terus saya bilang Begini Ini orang keren Banget Maka saya bisa Ngerti sekarang Bahwa Allah lah Yang mengerjakannya Dan itu Yang ngejar Hidup saya Itu Itu Gak bisa saya lupakan Dan ketika saya Pada tadi Elsa cerita Bahwa di satu malam Saya akan tusuk Dia roh kudus turun Yang akhirnya Itu terngiang-ngiang Terus Saya gak bisa lari Padahal posisi Ketika itu Saya sudah Bekerja di Perusahaan Amerika Fasilitas US Dollar Kedua terbesar Di dunia Tetapi Tiba-tiba Hilang aja Keinginan Untuk kerja Untuk berkarir Yang saya pengen Itu ya Yang nolong orang Yang saya pengen Itu gimana Jadi berkat buat orang Ini orang Di perusahaan besar Tiba-tiba Keluar dari pekerjaan Cuma ngurusin Supir Ngurusin Pemulung Saya pikir Ini orang hidup Berkeren amat Jadi pemikiran Pemikiran Seperti itulah Yang terpicu juga Oleh karena Elsa Dan Bella Tadi Diceritakan Berdoa Dan menjamah Tapi akhirnya Kita jadi tahu Apa yang harus Kita kerjakan Itu yang penting Jadi itu yang Jadi pemicu Soal Soal tadi kembali Soal dosa Enggak usah dipikirin lah Kita cuman beda dosa aja Jadi Kita gak ada yang sempurna Teman saya Gak bisa bilang juga Bahwa kalian lebih Tidak berdosa Dibandingkan saya Kita tidak ada yang Lebih mulia Ya kita cuman beda Pelanggaran aja lah Saya juga masih Saya juga masih struggle Dengan pelanggaran Penggalang Pelanggaran Yang mungkin Secara-secara Secara fisik Tidak kelihatan Tetapi Ya mungkin Masih ada iri Masih ada sombong Kadang ada bedanya Betul-betul Ya gak sih? Betul Disini narkoba Disini Disini apa Yang perjinahan Yang disini membunuh Ya kan Dosa kan Gak ada Gak ada Besar kecil Jadi Tetap semangat lah Dosa kita Sudah ditanggungi Amin Jadi jangan Kita jangan Berpikir bahwa Dia lebih mulia Kita kurang mulia Kita cuman beda Pelanggaran aja Mungkin Saya mau tanya lanjutan lagi nih Pak Seru soal Boleh Tapi kan Apa yang sudah Bapak lakukan Pasti berdampak ya Pak Sama si Bell Sama istri Boleh cerita gak Pak Akhirnya restorasinya tuh Seperti apa ya Apakah Minta maaf Tapi kan hati anak itu Kadang Sudah terluka Bener ya Sudah terluka gitu Gimana Pak Prosesnya Mungkin kan disini juga Ada beberapa orang tua Sudah melukai anaknya Mungkin bisa belajar dari Bapak Gimana Akhirnya berbaikan Berbaikan sama Bell Berbaikan sama istri Dengan Tetap Jadi pada intinya Kalau menurut saya Kalau short Short Answer nya adalah Bukti Itu aja bukti ya Dimana dulunya kita Berengsek Tiba-tiba Kita jadi berkat Orang juga kan Gak perlu Gak perlu di Hotbahin Gak perlu dijelasin Tetapi ketika dia Mereka lihat bukti Begitu bahwa Ayahnya berubah Suaminya berubah Gitu ya Ya bukti Ya bukti Is bukti gitu ya Yang tidak akan terbantahkan Oleh hanya sekedar Alasan Penjelasan Urayan Tetapi Ketika kita Membuktikan Bahwa kita berubah Ya Akhirnya Dengan mudah Kita akan menjelaskan Kepada anak-anak Kepada cucu-cucu Gitu bahwa Bahwa Saya sudah berubah Menurut saya Yang namanya perubahan itu Harus dilihat Beberapa hari yang lalu Saya khotbah Di Di satu Persekutuan kecil Bahwa ketika Tuhan Itu ada di rumah Orang yang Orang lumpuh Yang apa tuh Yang atapnya dibuka Yang atapnya dibuka Alkitab tuh bilang Begitu Bahwa Tuhan Melihat Iman mereka Jadi yang dilihat Bukan Iman orang lumpuh Tapi yang dilihat Adalah Empat orang Yang Yang Menurun Jadi Tuhan tidak berkata Tuhan merasakan Iman itu Betul ya Ya Tuhan gak Ngerasain iman Dari empat orang itu Tapi Tuhan melihat Jadi memang Perubahan itu Harus dilihat Gitu Bukan hanya Sekedar dirasakan Banyak orang Berfikir bahwa Cukup dirasakan Gitu Dengan perkataan kita Dengan khutbah kita Dengan pelayanan kita Rasanya orang Bisa ngerasain deh Gue bawa-bawa Enggak Gak cukup Orang tuh harus melihat Amin Bapak-bapak Kok ibu-ibunya yang jawab Jadi Ya Harus dilihat Gitu Jadi Itu jawab Intinya harus dilihat Bukan hanya sekedar Dirasakan Ya Tambah lagi Kita sama-sama Melayani Akhirnya memutuskan Untuk melayani Jadi Asyir Pak Oh Panyo Bapaknya Pak Niko Ayo Jadi Dia akan Diakones Aduh jangan dulu Belum Ya oke Kapan Nanti Mulai pelan-pelan Setelah itu baru Jadi Jadi mulai dari situ Pelan-pelan Pembaruan Demi pembaruan Ya Terjadi Oke Oke Seperti itu Oke mungkin Kita kasih kesempatan dulu Buat teman-teman Ya silahkan teman-teman Yang online juga boleh Atau online boleh silahkan Langsung chat ke admin Yang on-site dulu nih On-site dulu Yang on-site dulu Silahkan Oke mungkin sambil mereka mikir Saya mau tanya dulu nih Pak Riza Setelah perubahan itu terjadi Ya Pak Ya Kan Pak Riza keren ya Iya kan ya Ganteng gitu Ya lumayan apa Alhamdulillah 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 Iya Ada challenge lagi gak Pak Setelah segala sesuatunya berjalan Karena kan Apalagi zaman sekarang Especialnya Banyak sih orang-orang di luar Yang mungkin For the better For the lack of better words Mengoda gitu ya Pak Riza sendiri ngeliatnya gimana sih Atau mungkin boleh komentarin juga Untuk fenomena-fenomena ini Yang makin lama Makin sering kelihatan gitu Pak Justru Saya selalu bilang Sama semua orang Dan pertanyaan ini Bukan pertanyaan yang pertama kali Pertanyaan yang puluhan kali Datang kepada saya gitu ya Saya Maaf ya Ini Gak apa-apa ya Bapak-bapak Ibu-ibu saya Harus mengatakan Walaupun ini adalah forum terbuka Justru saya ini bersyukur Kepada Tuhan Saya itu diingatkan Bahwa saya tidak jelek Saya ulangi sekali lagi ya Bisa ngerti gak Saya ini bersyukur Diingatkan Tuhan Bahwa saya ini tidak jelek Justru karena tidak jelek itu Maka saya tahu Bahwa saya akan menjadi sasaran Wong yang jelek aja Dikejar-kejar Karena diurapi Tuhan Karena khutbahnya bagus Karena khutbahnya bagus Karena karismanya Karena talentanya Dan begitu banyak Teman-teman saya Maaf Yang jelek aja laku Padahal mereka akhirnya sudah meninggalkan Apa itu? Meninggalkan istrinya Meninggalkan anaknya Meninggalkan gerejanya Meninggalkan jemaatnya Saya cuma berpikir bahwa Saya diingatkan Tuhan gitu Bahwa saya ini justru bersyukur Diingatkan bahwa saya itu tidak jelek Paham ya? Betul Jadi lebih waspada pak ya Jadi lebih waspada gitu Jadi Teman-teman di Di mana di Tanjung Duren Pasti-pasti kalian Kalian tahu Saya itu setelah Setelah khutbah Dari 10 kali 8 kali Saya langsung pulang Tidak tunggu selesai ibadah Teman-teman tahu lah Teman-teman tahu lah Karena sekarang itu Gereja sekarang itu Lebih banyak orang Gak tahu kalau dulu Setelah ibadah itu kan jemaat Minta didoakan Sekarang gak Minta difoto Oh iya benar pak Sekarang orang udah gak butuh didoain Selfie ya pak ya Ya whatever lah Whatever Jadi itu fenomena Yang saya juga harus lihat Gitu loh Bahwa itu juga harus Fenomena harus dilihat Bahkan sebelum pandemi itu Katanya Katanya ada segerombolan Wanita-wanita di gereja Yang katanya kecewa Dengan suami-suaminya Untuk membalas Akhirnya itu mencari pendeta-pendeta Untuk dijantuhkan Ada fenomena itu Kita sebagai sesama pendeta Kita Ada pembicaraan Seperti inilah Gitu ya Jadi Kembali Saya selalu bilang gitu Bahwa sama teman-teman Yang ganteng Gitu Yang karismatik Aku selalu bilang Yang jelek aja Dikejar-kejar Apalagi Lu yang ganteng Gitu Hati-hati Buat yang ganteng ya pak Hati-hati Buat yang ganteng Semuanya laki-laki disini Ganteng-ganteng Semuanya Justru kalian harus alert Gitu loh Bahwa kalian tuh ganteng Gitu Apalagi diurapi Tuhan Betul gak ya Apalagi dipakai Tuhan Apalagi di Berkarisma Gitu Justru itu yang jadi Karena Sorry Sebelum Sebelum pandemi ini Elsa Saya Kira-kira Hampir 800 khotbah Saya melayani Setahun 800 khotbah Saya melayani setahun Kamu Ada 100 khotbah Temannya Ya paling Gak 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 banyak Elsa temannya Tapi saya harus alert Gitu loh Karena Karena Gini juga bro Sorry ini jadi kepanjangan Jadi beberapa orang Juga misalnya Gita Misalnya Gita Minta foto Sama pendeta A Misalnya Jangan saya lah Pendeta A Foto Udah gitu Udah gitu Gita bilang gini Eh pendeta A Aku mau dong Di konselingin Niatanya baik loh Baik Oke Ternyata Abis di konselingin Konselingnya dimana Kita konseling dong Di restoran Terus karena pendetanya juga Ini juga Apa punya belas kasihan Untuk Gita Yang punya persoalan Banyak kasus Mereka juga melayani Gitu Si wanita ini Tetapi ketika Pelayanan menjadi berdua Gita tuh bilang gini Kenapa ya pendeta A Ngejakin gue makan Nah saya tuh Sampai Saya tuh bisa Sampai mendeteksi Sampai Sampai sejauh itu Gitu Bisa ngerti ya Karena begitu juga Banyak orang yang Pelayanan di luar kota Pelayanan di luar kota Misalnya kita Misalnya dimana Dimana Di Jember lah Gitu kan Di Jember lah ya Saya tiba-tiba ingat Jember gitu kan Di Jember gitu Pendetanya Namanya pendeta Udin Gitu ya Pendeta Udin Mungkin pendeta Udin Bilang gini Yaudah kamu ke lobby hotel Tapi ternyata Itu nanti tersebar Gitu loh Nah itu Saya jaga betul Gitu loh Karena Mungkin pendeta Udin Nya gak Berasa Karena memang Harus di Jember Harus di lobby hotel Gak tau dimana lagi Di Jember Mau di tempat mana Tapi ternyata Juga si wanita ini Yang akhirnya menyebarkan Oh pendeta Udin Nyebar Pengundang saya Ke hotel Lain lagi ceritanya Jadi hal-hal Yang kayak gitu Saya itu jaga betul Kenapa? Karena dengan 800 hotbah Elsa Gak semua kota Dia yang ikutin Betapa malah Dia masih urus Anak Masih urus rumah Masih urus jemaat Gitu Jadi kayak Elet-elet Kayak begini Puji Tuhan Tolong didoakan Sampai Yesus datang Saya masih alert Jadi gitu ceritanya Ada pertanyaan dulu Dari One side Ayo yang penasaran Sama ceritanya Pak Ariza Sama Ibu Elsa Tani Alonga Oh oke Winnie Silahkan Winnie Ini padahal Masih belum menikah loh Pak Tapi udah Bagus-bagus Bagus Malam Malam Ya malam Ya malam Tadi Tadi Cukup Penasaran Ya Berarti ke saya ya Oke Oke Saya awalnya Tidak tahu Kalau Suami saya ini Ini Narkoba Tapi saya Berhas Gini Waktu saya Mau menikah Saya bilang Sama Pak Pak Ariza Kamu harus ikut Saya Saya gak mau ikut Kamu Jadi saya udah Gomong Saya gak mau Di dalam satu kapal Ada dua anak koda Saya gak mau Ya mungkin Ya semua juga Karena Tuhan Akhirnya Dia keluar dari rumah Bawa Hanya Dua pasang Pakaian Celana Karena kan Dia harus kerja Dia keluar Dan dia akhirnya Ngontrak Satu itu Nah baru Setelah itu Dibaptis Menikah Gitu Jadi gini Kalau Kalau saya tambahkan Elsa ini Di usia 18 Di usia 19 Tahun Pernah Terjadi Yang namanya Pemerkosaan Rohani Yang oleh Laki-laki Dari agama Sepupu Oke Secara Secara rohani ya Jadi mereka Jadi mereka tuh Punya skenario Skenarionya itu Adalah hamili Perempuan Kristen Dan jadikan Agama sepupu Elsa berhasil Dihamili Makanya Bele itu Bukan putri saya Bele itu Adalah putri Daripada Yang berhasil Laki-laki itu Menghamili Menghamili Elsa Dan Elsa Jadi Islam Jadi Islam Jadi Ya ini Kamu kalau Kalau gak setuju Kamu bilang Saya gak setuju Saya aja yang cerita ya Ya sudah Oke Lebih Oke Lebih Afdo Saya gak suka Sebenarnya sama laki-laki itu Itu awalnya Gak suka Satu kompleks Dia suka bawa mobil Mama saya suka minta Tolong dong Bawain Karena dia SMA waktu itu Saya orangnya memang Cuek Memang saya Gak punya hati Gak apa Ya biasa aja Ya saya Seperunya saya tegor Tegor Saya gak Enggak gitu ya Yang penting Mama saya Suruh diantara Udah Gak tau kenapa Waktu itu Ya saya dulu SMA punya pacar lah Tapi ya begitu-begitu Dari Agama seberang juga Ya Ya waktu itu Kita memang Di dalam kekristenan Masih belum Seperti hari ini ya Ya ke gereja Ke gereja Ya kristenan-kristenan lah Oke Setelah itu Gak tau kenapa Tiba-tiba Saya Kayak orang gila Mau ketemu dia terus Mau ketemu dia Kok ketemu Kayaknya engkau Ketemu tuh gimana Saya bingung Akhirnya dia sengaja Terus akhirnya dia pacarin saya Sorry Makanya Ya di bawah standar lah Itu Kalau orang normal Mungkin dia gak mau ya Dan saya juga kan Memang awalnya gak suka Temen saya Tiba-tiba bilang Dan saya udah kena Udah kena guna-guna dia Saya ngeliat Mes Saya liat foto kamu loh Kok ada di kamar lagi Itu terus didoain-doain Temen Temen sesama gitu Sama-sama Ah masa sih Tapi saya gak percaya Udah sambil berjalannya Tiba-tiba Dihambilin Akhirnya Setelah dihamilin Ibu saya gak terima Diambil Saya Dibawa pergi Terus Opa saya kebetulan polisi Opa saya bilang Enggak Harus dinikahkan Dateng lah Opa saya ke rumah orang itu Ke laki-laki Ke orang tuanya Mereka cuman bilang Oke Boleh menikah Secara agamanya Satu Yang kedua Harus bayar uang langkah Langkahi kakaknya yang perempuan Opa saya marah Karena opa saya kan keras Polisi kan Maksudnya dia Untuk menikah Hanya supaya anak ini Punya nama Itu aja The Status hukumnya Gitu Dah Sama-sama Akhirnya Setelah itu Mama saya Karena gak setuju Mama saya shock Mama saya masuk rumah sakit Jadi saya menikah itu Waktu menikah Disuruh menikah Di 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 agama mereka ya Di kantor agama mereka Udah Yang hadirin itu Om saya yang Masuk Ke agama sebuah bukita Jadi Adik mama saya tuh punya Yang satu Sungguh-sungguh Yang satu Seperti itu Dia yang mendukung Om saya yang dalam Tuhan Enggak Udah Udah dalam keadaan 8 bulan loh Baru menikah Jadi itu kan Memang bukan Bukan rancangan Tuhan ya Setelah menikah Selesai Opa saya bilang Hati-hati Tidak boleh berhubungan Ya Dah setelah itu Lahir lagi Isya Eh sorry Bele Lahir Gak boleh berhubungan Ya Tapi saya tetap ke gereja Setelah itu Saya tetap ke gereja Gak lama Pernikahan saya Cuman 2 bulan Datenglah kakaknya Dia bilang gini Pokoknya pernikahan Dibatalkan Tidak boleh Semuanya dibatalkan Jadi seolah-olah Jadi sombong Dia mentang-mentang Karena kita yang Sebenarnya saya juga Gak mau ya Pribadi saya gak mau Mama saya gak mau Tapi ini kan karena Opa saya Yang nyuruh Akhirnya Oke Gak tau kenapa Dari mulutnya keluar Oke mana surat hitam atas putihnya Kalau memang itu Yaudah nanti diurus Akhirnya urus Pengadilan Cerai Nah dari situ Tadinya dia gak mau ngakuin Bele Terus akhirnya dia mengakuin Dia apa Kita menikah Itu kayak orang merebut-rebutan Jadi Jadi seolah-olah Karena dia tau itu anaknya Dia mau ambil Jadi kita tuh Kalau di rumah dulu Dikunci Digembok Takut bele diambil Sampai seperti itu Itu perjalanan Saya seperti itu Akhirnya ya Saya terus ke gereja Apa Sampai Seperti itu Kita kembali lagi Seperti semua anak saya Bele dibawa ke sekolah Minggu Jadi kita takut bele diculik Saya pergi kemana-kemana Saya minta tolong Sama Kakak ipar saya Dulu masih Masih pacaran Dulu Sama adiknya Minta tolong Nijagain Jadi titip Bela Nah jadi Ketika ketemu saya Mohamad Riza Solihin Dia sebetulnya Gak terlalu suka Karena dia gak suka Sama orang Sunda Tukang Sunda Tukang kawin Gatanya Tukang Banyak perempuannya Tetapi mungkin Pembuktian saya Karena daging Karena flash Saya mau jadi Kristen Jadi itulah yang Menjadi Jawaban Daripada pertanyaan Kamu Gitu Nah ini kok Dia punya pengalaman Yang sebelumnya Dengan laki-laki Yang dari hijau Yang dengan sekian Kerasnya Untuk menjadikan Elsa Dari merah Jadi hijau Sedangkan setelah itu Ketemu dengan hijau lagi Yang mau jadi merah Gitu Paham ya Paham ya Jadi Akhirnya ya Ya Ibu saya juga gak setuju Sampai hari Mama saya gak setuju Ibunya gak setuju Ibu-ibunya gak setuju Saya Elsa pacaran dengan saya Pastinya Ibu saya juga gak setuju Saya pacaran dengan Yang Kristen Gitu kan Tapi ya Ya kalau bukan Tuhan Ya akhirnya ya Saya yang Bukan Elsa yang jadi Islam Tapi saya yang jadi Kristen Jadi seperti itu Hidup Yesus Pusat Tuhan Perjuangan ya Tapi memang waktu kita mau Kita jadi Terus bilang sama orang tuanya Kita mau menikah Wah itu Ibunya gak bisa terima Putus lagi Jadi ini dulu anak mama Teritanya Sampai harinya juga anak mama Mama saya masih ada soalnya Anak mama Karena Akhirnya setelah itu Nyambung lagi Nyambung Terus putus lagi Pas ketiga kali Baru kita menikah Ambil keputusan Untuk itu Gitu Jadi waktu pertama Saya ngomong mama Isah mau kawin Kawinnya dimana Di Karsa Pemuda Apa itu Gereja Pingsan Pilih mama Atau pilih Elsa Saya bilang Ya udah pilih mama Saya punya pacar lagi Elsa punya pacar lagi Udah gitu Kita ketemu lagi Ketemu lagi Mau ngomong-ngomong lagi Sama mama Aku mau kawin Sampai yang kemarin Jadi Dimana kawinnya Di Karsa Di gereja atau bukan Di gereja Pingsan lagi Waktu itu Klamas sakit Porok indah Terus baru yang ketiga kalinya Ibu saya bilang gini Kali ini saya mama Mama gak pengen pingsan Yaudah tersalah kamu Akhirnya nikah Yang mendukung 100% Ayahnya Ayahnya agak moderat Ayah saya Semua dia beliin Baju pengantin Apa Itu Papanya Papa ya Gitu Dan yang Sempat Ngerawat Bele juga Maksudnya Antar jemput sekolah Ya Papa mertua saya Karena dia Dia orang baik Dia sangat Sayang sama Bele Gitu Seperti itu Kenapa kita Mau nanya apa lagi Mau pak Tapi saya kasih kesempatan dulu pak Kalian dong nanya dong Ada gak Hai guys Hai guys Guys Ayo Mau nanya apa Teman-teman Soal parenting Juga boleh Apa aja Apa aja Sok Tanya Aku pasti jawab Sekiranya bisa aku jawab Udah senyum-senyum pak Cuma tinggal tangannya Belum terangkat gitu pak Ada Oh tuh ada tuh Oke kan Oke bro Gimana Ya Randy Diki Diki Oke Oke Dik Oke Oke Jadi gini, aku kan tadi cerita sama teman-teman bahwa dalam satu tahun bisa 700-800 jadwal khotbah. Bahkan hari ini orang yang minta khotbahku itu sudah 2025. Sudah 2025, 2024 sudah penuh. Jadi kadang-kadang kita juga mikir gitu ya, gimana dengan istri, dengan anak, dengan cucu gitu. Tetapi yang kita, ya konvensional lah, watch up group itu kan konvensional gitu. Tetapi kayak kemarin aja ya, kayak kemarin gitu ya, kita di rumah gitu. Ya tapi ya kita harus punya siasat gitu sama anak, sama mantu, sama cucu gitu. Hari ini Grand Key mau beliin kalian mau ajak makan, tapi ajak makannya gak di restoran, tapi ajak anak makannya di rumah. Nah kalau menurut aku sih masih bisa ada sela-sela waktu dan juga kalau misalnya aku pelayanan di luar kota, ya walaupun, ya sorry yang diundang saya, yang biasanya kan yang dikasih transport juga saya, dikasih hotel juga saya gitu ya. Saya juga harus ngeluarin uang untuk hotelnya mereka gitu, untuk transportnya mereka gitu. Jadi memang ya harus diupayakan dengan sengaja gitu ya. Yang akhirnya pelayanan kemana-mana juga kita ya selalu sama keluarga gitu. Sama anak dan cucu gitu. Ya saya ngucap syukurnya adalah bahwa anak, mantu, dan cucu saya melayani. Melayani, jadi mereka tahulah apapun atmosfer pelayanan seperti apa, kondisi pelayanan seperti apa, struggle pelayanannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi untuk hal itu. Rasanya sih gak ada masalahnya soal itu sih. Gak, gak ada masalah. Karena selalu suka disengaja kita, ya kita kemana nih gitu, di grup kita grup, family gitu. Kita selalu sengaja, kita selalu sengaja gitu. Kita buat kegiatan-kegiatan untuk bisa bersama-sama. Dengan sengajalah itu ya intinya bro. Thank you, thank you, thank you. Yang lain tadi aku lihat ada chat dari teman di online yang tanya gimana apa gitu. Oh sudah, oke, oke. Kalau sekarang kan saya mau tambahin, kalau sekarang kita punya cucu. Jadi ya kita bersama dengan cucu. Kalau dulu waktu belum punya cucu, ya paling kita ngambil waktu berdua kemana. Pergi misalnya nonton, minta makan bareng. Ya itu tetap sih, harus tetap. Harus secara disengaja gitu ya, disediakan benar-benar gitu ya. Disengaja, diniatkan. Ya kebetulan juga kita, kalau saya sama Ibu Elsa punya hobi yang sama, ke gym, ya kita. Ke gym, ya. Ke gym bareng, apa bareng gitu. Malah saya kadang-kadang lebih suka juga diem di rumah. Kayaknya lebih enak gitu di rumah. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Oh, kalau enggak saya yang nanya. Ini mumpung waktunya udah mepet, Bu saya harus segera bertanya. Boleh. Jadi tadi kan ngomongin soal godaan, Bu. Kita sebagai istri itu gimana ya, Bu ya? Saya juga jujur kan, kalau kita dengar berita gitu ya, Kayaknya gampang banget sekarang laki-laki tuh jatuh gitu. Ya bukan berarti suami saya gampang, enggak sayang. Nah, itu kita sebagai istri itu gimana ya, Bu ya? Saya tahu mungkin doa, doa pasti nomor satu. Tapi ada enggak ya, Bu, yang Ibu lakukan gitu secara konsisten untuk menjaga gitu. Kan Pak Riza sering pergi, apakah diberi kepercayaan atau ditelepon terus gitu. Dimana? Sayang kamu dimana? Sayang kamu sama siapa gitu? Atau gimana, Bu? Maksudnya kan, saya jujur perlu itu, Bu. Gitu. Maksudnya gimana ya? Suami saya baik kok, tapi saya mau tahu juga gitu. Kita enggak tahu, karena saya kan juga baru 4 tahun pernikahan, Bu. Iya. Jadi saya juga enggak tahu ke depannya seperti itu. Saya waspada. Saya belajar dulu. Justru yang sering telpon, Bapak ke saya. Oh gitu? Iya, dia yang, kamu dimana? Kamu udah makan belum, justru dia yang lebih sering telpon. Gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sih, Ya biasa aja sih, maksudnya yaudah. Ya kita percayalah gitu. Cuman tetap ya, jaga ya itu. Saya bilang, pokoknya jangan sampai. Ya udah tahu lah, pokoknya udah dewasalah, udah ngerti gitu. Ya kita cuma, saya cuma, ya seperti kamu bilang. Ya udah bawa dalam doa aja. Pokoknya yang perlu, kan sekarang banyak ya. Enggak perempuan, enggak laki, itu di IG. Ya, ada yang menyoba-nyoba, itu kan banyak ya. Malah kan ada yang vulgar, ya siapa itu. Ya udah, jangan diladenin, gitu loh. Dilet-delet aja, itu kan banyak seperti itu. Nah memang harus, ya jagalah hatimu dengan penuh kekuasaan. Dengan kekuasaan, gitu. Ya tapi mungkin dari sisi pribadi, kita harus tahu identitas kita siapa. Iya, identitas kita siapa. Ketika identitas saya suami, berarti kan saya punya istri. Identitas saya ayah, berarti kan saya bertanggung jawab kepada anak-anak. Apalagi identitas kita sebagai hamba Tuhan, gitu. Jangan diantara kalian pengen jadi hamba Tuhan. Pusingnya luar biasa. Jadi udah saya aja, kita-kita aja lah. Jadi memang identitas itu juga kita harus sadari. Kembali tadi juga pertanyaan, gitu ya. Kau Pak Risa, pelayanan kemana-mana, gitu. Ya saya tahu identitas saya, gitu. Karena penting sekali kita tahu siapa identitas kita supaya kita bisa jaga, gitu ya. Karena bukan sekarang-sekarang itu kalau yang saya lihat, kadang-kadang di depan mata kita juga, ya sorry ya. Itu kan anak perempuan-perempuan itu berani, gitu. Iya, betul. Pernah suatu hari saya pernah, jadi saya habis pelayanan saya ada. Terus itu perempuan itu minta di foto. Padahal saya ada, gitu. Dia bilang gini, enggak, enggak, saya mau berdua aja. Terus suami saya bilang, kesini. Yaudah saya deketin, gitu. Sampai seperti itu, loh. Jadi ya, yaudah. Kitanya saling, ya maksudnya, hati-hati, gitu. Sama iblis mengaum-gaum sekitar kita, gitu. Itu depan mata, loh. Gitu. Itu aja sih. Jangan kasih kesempatan, itu aja. Ya, tapi paling pentinglah kita harus sadar bahwa kita ini diurapi Tuhan. Yang maksudnya, yang enggak ganteng aja, gitu. Kalau diurapi Tuhan kan berkarismatik, gitu ya. Wah, glowing, jadi apa, gitu ya. Padahal kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, atau sebagai preacher, saya tuh sadar, kenapa hari ini, saya matching enggak hari ini? Enggak matching enggak tuh sepatu begini, ini begini, jamnya begini. Karena sebagai public speaking, kita ini sadar bahwa kalian itu yang menentukan, ya itu adalah ketika cuman tiga detik pertama. Tiga detik pertamanya itu apa sih? Dari apa yang kalian lihat, bukan apa yang saya hot bahkan. Kalau saya udah kelihatan udah enggak matching, udah enggak mandi. Maksudnya, saya sebagai pemberita firman Tuhan, kan saya harus memperhatikan itu, kan? Betul, ya? Betul. Di satu sisi saya harus memperhatikan, saya matching apa enggak. Saya harus-harus-harus apa, memperhatikan apa. Ya, betul ya, Mam? Menguang saya aja, saya sama Elsa masih tetap nanya, ini saya pakai jas ini, pakai bajunya ini, oke apa enggak, gitu. Bukan persoalan saya yang bisa pakai apa saja, bukan. Tetapi memang public speaker yang menentukan ketika detik pertama. Iya. Saya ini gym, gitu ya. Ya supaya, ya supaya bahu saya kalau pakai baju enak. Ya harus dipikirin, ya gimana kita mau memberitakan firman Tuhan, berita baik, kalau yang ternyata audiensnya melihat bahwa kita tidak baik. Iya. Tapi kan ya di satu sisi seperti itu, tapi di satu sisi lain ya, kita harus pintar-pintar. Jadi memang si malak apa, bro? Terlalu keren. Ya, ada godaan. Kalau enggak itu ya enggak didengar orang jadinya. Iya, jadi susah gitu. Oke. Ya begitu dah. Oke, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman kita yang online ya. Shalom Pak Riza dan Bu Elsa. Saya ingin bertanya, kan tadi Pak Riza sempat bilang kalau Bele bukan anak kandung dari Pak Riza ya. Apakah ada perlakuan yang berbeda nih secara sadar-sengaja maupun tidak antara Bele dan Keisia? Aneh bin Ajaib, saya lebih dekat sama Bele daripada saya lebih dekat dengan Keisia. Dari kecil. Dari kecil, dari kecil. Walaupun, walaupun Bele itu sebetulnya punya alasan untuk trauma dengan saya. Saya menikah usia, saya gini, saya pacaran Bele usia 4 tahun. Saya menikah dengan Bele usia, Bele 6 tahun. Oke, jadi Bele udah 6 tahun ya. Dan teman-teman tahu bahwa 8 tahun kemudian baru saya terlepas dari narkotik. Jadi kalau saya sakau, kalau enggak saya pukul dia, pukul Bele. Jadi kalau saya mabuk gitu kan, kalau saya enggak hantam Elsa ya hantam anaknya gitu kan. Hantam Bele. Sebetulnya Bele itu punya alasan untuk kepahitan sama saya. Sangat punya alasan gitu. Sangat punya alasan. Tetapi ketika ayah kandungnya datang ke rumah, Bele itu enggak mau ketemu. Jadi itu betul-betul menjadi sebuah sikap hatinya Bele gitu. Satu kali ketika HMC, ini HMC nih. Kan HMC ya mungkin kalian, bukan anak kalian. Kan anak-anak kalian enggak ikut HMC, kalian ikut HMC. Jadi ada HMC, anak-anak muda gitu harus bikin surat kepada ayah dan ibunya. Betul ya, ayah dan ibunya. Saya enggak pernah bisa lupa. Bele itu sampai bikin surat bilang begini. Aku tahu Papa Resa bukan Papa kandungku. Tetapi aku menganggap dia lebih daripada Papa kandungku. Jadi dia pengen nangis nih aku nih. Ya saking saya dekatnya dengan Bele gitu. Dia dengan panjang lebar gitu. Ya begitulah Bele. Ya saya bangga dengan Papa dan Mama. Ya bangga dengan saya, dengan bangga dengan Papanya. Ya kalau-kalau Casey ya, ya memang betul. Dia anak kandung gitu ya. Tetapi ya natural-natural aja gitu. Tapi Bele, ya Bele-nya ke saya gitu. Bukan sayanya mengawalnya, ya saya normal-normal aja. Kepada mau Bele sama Casey ya, saya normal-normal aja. Tapi Bele-nya yang ke saya mungkin menganggap bahwa ya memang dia pernah ketemu Papanya. Enggak pernah dan enggak pernah mau. Enggak pernah dan enggak pernah mau. Saya pernah counseling sama beberapa pendeta. Ini salah enggak? Treatment saya sepada Bele sama seperti itu. Ternyata beberapa pendeta dan beberapa psikolog berkata itu benar. Karena kalau dipertemukan itu justru akan membuka luka yang lama. Jadi dia sudah menutup lukanya itu, dia sudah tidak menganggap lagi yang sebelumnya itu ayah kandungnya, yang Riza Solihidin, ayah kandungnya, that's it gitu loh. Dan, 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 ya kita, kita, ya. Bahkan Bapak kandungnya hampir dua, tiga kali mau ketemu dia. Dan dia nolak. Dan, dan, dan Bele pernah tanya sama saya. Papa boleh enggak? Aku bilang enggak boleh. Kenapa aku bilang enggak boleh? Karena kebayang enggak sih? Nanti kalau bilang satu kali boleh, nanti ulang tahun bapaknya datang, ulang tahun adiknya datang. Maksudnya adik tirinya datang, lebaran datang, tahun baru datang. Kan itu jadi ganggu atmosfer kami gitu loh. Jadi, ya ini juga buat, buat, buat semua audience yang, yang ikut ini. Ya mungkin ini juga pembelajaran daripada, kalau misalnya punya anak sambung lah begitu ya. Kalau memang itu bisa terputus dengan yang, yang lama ya, ya lebih baik terputus. Toh juga secara teologis juga kan, dia tidak beragama yang sama gitu ya. Dengan yang sekarang gitu, kepercayaannya juga berbeda gitu ya. Jadi, lebih baik, lebih baik tegas. Daripada kita tolelir, akhirnya kompromi, akhirnya ngerusak itu anaknya. Betul ya, jadi bikin bimbang anaknya. Yang saya ngucap syukur kepada Bele yang berkeputusan gitu, bahwa dia bahwa, ya ini papaku, ini aku lebih sayang daripada papa kandungku. Wah, pokoknya itu surat, suratnya ada di mana, Mame? Terukir di hati, Pak. Masih ada di rumah. Masih ada di rumah, aku yang simpan soalnya. Masih ada di rumah. Jadi, so, ya seperti itu. Selamat malam, Pak. Ada satu lagi. Pengalaman Bu Elsa, bagaimana cara men-support sumai krim, sungguh-sungguh yang bertobat, selain mendoakan suami. Ya, men-support dari, yang saya men-support terutama untuk mendorong di dalam, untuk satu, dia membawa ke komunitas. Itu yang penting, karena jangan kita doang yang ikut ke komunitas, tapi suami kita enggak. Nanti banyak alasan begini, kita meng, oh ya udahlah, ya udahlah, jangan. Justru men-support, ayo. Awalnya dari rumah saya dulu, dibuka family altar. Ya kan, akhirnya dia ikut pelan-pelan, pelan-pelan. Dan akhirnya dia juga ikut melayani di family altar. Itu. Di komunitas. Ya, di komunitas. Saya ini, jadi-jadi gini ya. Jadi teman-teman, istri atau suami, dorong istri atau suamimu atau pasanganmu itu ikut komunitas. Itu penting. Sangat penting. Jadi, saya ini kan penghobi ikan koi. Iya kan? Penghobi ikan koi. Bro, dari mana saya tahu, ikan koi itu sakit? Sederhana. Kalau memisahkan diri. Kalau memisahkan diri, pasti ikan itu sakit. Gitu loh. Ikan itu sakit. Gimana tahunya ikan yang sakit itu sembuh? Ya kalau kita, kalau dia kembali lagi kepada kelompoknya. Contoh yang kedua. Misalnya ada bara api gitu kan. Bara api gitu. Coba satu arang, keluarkan dari kelompok berapi. Pasti padam. Kembalikan aja kembali ke kumpulannya. Pasti nyala lagi. Jadi kepada ibu-ibu gitu, jangan terus dorong supaya anaknya, suaminya untuk cari uang, buka toko sampai malam. Jangan gitu. Kalau ada komunitas, gabungkan dengan komunitas. Kita bersyukurlah kita punya ku. Kenapa? Karena saya tahu persis juga, saya bergaul dengan banyak pendeta dan hamba Tuhan gitu. Dengan gembala-gembala gereja-gereja. Ada begitu juga banyak gereja yang tidak menganggap bahwa komunitas itu penting. Kalau di gereja kita ada komunitas, what a blessing. Jadi, what a blessing. Jadi, ya anak kedua kami meninggal dunia, anak keempat meninggal dunia. Orang bilang Muhammad Rizad Solin pasti gak bakal kuat. Sementara lagi balik lagi Islam. Beberapa pendeta daripada GBI aja pernah bilang bahwa itu gereja, Muhammad Rizad Solin balik lagi, pasti mu'alaf lagi. pasti mu'alaf lagi gak bakal kuat. Karena masuk Kristen malah dua anaknya mati gitu kan. Tetapi saya bersyukur dengan komunitas ini gitu loh. Yang mendoakan, yang memberikan kekuatan. Di gereja kita secara organisasi, saya ini wajib punya dua komunitas. Dengan atasan saya, Gembala Rayon, dan juga dengan bawahan kami di gereja. Tapi saya gak happy. Tahu gak kenapa gak happy? Karena isinya rapat. Rapat gereja, kita gak berkomunitas. Kita gak sharing-sharing. Hari ini saya masih punya kul yang dengan jemaat. Yang kita bisa cerita gitu. Maaf, dengan atasan saya gak bisa cerita gitu. Karena isinya gimana? Next schedule, gimana? Kegiatannya, gimana? Ada tambahan, Bu Elsa? Ya, saya tambahin. Seperti tadi Baresa bilang, kita berkomunitas. Cool dengan jemaat. Saya berinisiatif. Memang itu saya yang punya inisiatif. Saya cari nih, pemain musik siapa nih? Atau siapa nih keluarga muda siapa nih? Yang berkul. Saya panggil. Ayo, ikut. Ikut. Gak apa-apa deh. Di rumah saya gak apa-apa. Sampai kayak gitu. Mau setiap kali, di rumah saya juga gak apa-apa. Ayo. Karena saya ngalamin banget. Ternyata, waktu kita sudah mulai, mulai, mulai. Kan pasti ada kesaksian ya. Kalau di cool tuh kan ada kesaksian. Itu luar biasa loh. Kesaksiannya. Jadi, ya saling mendoakan, saling menguatkan. Gitu. Ya itu dasyat banget nih. Makanya jangan gak ikut cool. Ikutlah cool. Kadang-kadang dulu, waktu jaman dulu, kita itu kan hanya boleh 7 sampai 15, waktu family altar. Setelah lebih itu harus pecah. Gitu kan. Itu udah lebih dari 15. Tapi harus terpaksa di pelepasan. Itu kayak gak mau, gak mau lepas gitu loh. Caking deketnya. Tapi itu gak boleh. Terus kita lepas, lepas. Semakin banyak. Kayaknya gitu. Nah ini juga saya mendidik mereka nih, ayo. Saya pilih salah satu ketua. Siapa yang jadi ketua? Gitu. Ayo. Gitu. Karena itu pengalaman saya, ya itu bagus gitu. Ini karena apalagi nih, keluarga-keluarga muda nih. Puji Tuhan nih. Yang ngikut. Itu aja tambah dari saya. Jadi yang belum ikut cool, boleh ikut cool ya. Saudara-saudari, Bapak, Ibu. Luar biasa. Kamu udah ikut cool? Sudah Pak. Sudah. Saya ikut cool, saya ikut sekolah minggu, Pak. Banyak, Pak. Oke. Mungkin kembali lagi, seperti biasa, waktulah yang memisahkan kita. Cuma sebelum kita berpisah, mungkin saya boleh minta nih, Pak Riza dan Bu Elsa, boleh kasih sesuatu untuk pesan terakhir kita. Closing statement. Closing statement ya. Mungkin bisa kita bawa pulang bareng. Oke, aku cuman, cuman, cuman mau closing statement dengan fenomena dunia hari ini. Yang mana dulu anak takut orang tua. Sekarang orang tua takut anak. Itu fenomena. Itu fenomena. Teman-teman jangan bilang, oh enggak, tapi itulah fenomena. jadi dengan kata anxiety, dengan kata apa tuh, apa, anxiety, kata anak stress, apa segala macam. Anak-anak itu pakai sekarang. Kalimat-kalimat itu yang dulu kita enggak kenal. Betul ya? Itu kan kata kalimat-kalimat yang baru keluar tiga tahun terakhir. Tetapi itu yang dipakai oleh anak-anak kita dan orang tua jadi takut. Nanti saya kalau tegur, anxiety, nanti stress, bipolar, mental health. Betul. Dulu lima tahun yang lalu kita enggak kenal tuh. Betul ya bro ya? Kita enggak kenal tuh istilah-istilah mental health, bipolar, apa naonui. Wah segala rupa weh akhirnya apa jadi keluar KB gitu. Dan itu jadi, 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 jadi apa tuh, jadi statement akhirnya bukan anak ikut orang tua. Takut orang tua, tapi orang tua takut anak. Yang saya ingin closing statementnya adalah kembali kepada firman Tuhan ulangan enam ayat yang ketujuh. Kita pada orang tua harus berulang-ulang. Kata kalimatnya, statement yang kuatnya itu adalah berulang-ulang. memberikan gambaran, nasihat, ingatan kepada anak-anak, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap berkuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi, kata kuncinya berulang-ulang. Dengan resiko kita, kamu nanti diomongin sama anakmu, mama cerewet, tenanaon. Mama bawel, tenanaon. Karena ayatnya memang berulang-ulang. jadi papa-papa juga, papa atau mama juga harus berulang-ulang. Nanti-nanti gue disangkannya cerewet, nanti gue disangkannya bawel, nanti anak-anak gue jadi malah-malah anxiety. Jadi malah jadi bipolar, jadi ketakutan. Jadi ini closing statementnya bukan sekedar apa perkawinan saya dan Elsa, tapi bagaimana kalian gitu ya. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. kata kuncinya adalah berulang-ulang. Karena sekarang beda sih. Karena dengan warisan pandemi ini, mereka lockdown, mereka menjadi generasi layar gitu ya. Itu harus berulang-ulang. Kita kembali, mengembalikan setelah dampak pandemi yang di rumah saja gitu kan. yang semuanya generasi layar dengan segala dengan segala apa tuh, dengan segala konsekuensi daripada generasi layar gitu kan. Mereka jadi searching, menjadi apatis, menjadi pasif. iya kan? Iya betul. Lebih cepat berontak. Jadi betul-betul kayak saya, saya melihat Bele gitu ya, bersama dengan dua cucu saya. Ya, saya bersyukur gitu, Bele itu sangat menekankan mengenai outdoor activity. Jadi outdoor activity, walaupun abis makan gitu, jalan di komplek gitu. Daripada anak itu setengah jam pegang handphone gitu. Jadi itu tetap, tetap lebih berharga gitu, walaupun ya cuman jalan kaki gitu ya. Apa istilahnya, supaya, supaya apa tuh, supaya, supaya makanan turun gitu. Ya whatever lah gitu ya, mau supaya makanan turun, kayak mau pake apa kayak gitu. Tapi outdoor activity itu bisa sambil ngobrol gitu, gak pegang handphone gitu. Disitulah kita bisa mengatakan sesuatu yang berulang-ulang. Harus diupayakan, jangan sampai papa mama mati gaya gitu. Mati gaya akhirnya, ya papa mamanya yang pegang handphone gitu. Tambah-tambah-tambah susah. Kalau ada mereka, kalau bisa jangan mama papanya pegang handphone. Pokoknya, outdoor activity itu jadi-jadi lebih penting. Outdoor activity jadi penting, supaya bisa berulang-ulang. Banyak cara-cara kreatif yang, kalau saya lihat, bela begitu. Banyak cara-cara kreatif yang dia buat. Yuk kita ini, 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 ini gitu. Supaya anak-anaknya gak itu. Tadi saya dapat dari Pak Riki pertanyaan. Dari Pak, dari Suriani juga ada pertanyaan. Pak Riki pertanyaan. Yang mungkin kalian lupa, atau sungkan, nanya. Seks itu penting apa enggak? Betul enggak? Penting banget. Jawabannya adalah penting banget. Saya ini, dua tahun, dua tahun, kumpul kebo. Eh, kumpul Elsa lah. Maaf ya, saya bukan kumpul kebo. Ya, kumpul Elsa lah. Tetapi, seks itu harus diupayakan, harus disengaja, harus dipelihara, harus diusahakan, sampai, kita dalam nomor 60, masih doyan ya. Tos, 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 tos. Nah, itu, 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 itu harus diupayakan. Itu, itu harus diupayakan. Jangan, jangan dibikin kendor, gitu ya. Kita, kita, ya, seringkali kita sebelum berhubungan seks, kita berdoa, supaya kita bisa menikmati yang ilahi, gitu kan. Itu, itu, itu penting lah. Itu, itu, itu penting. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Karena itu, heavenly. Saya akan tutup dengan satu kalimat. Sorga, itu bukan lokasi. Sorga, itu situasi. Betul ya? Jadi, perkawinan bisa jadi sorgawi, bisa jadi neraka, karena memang situasi yang kita buat. Betul ya? Jadi, kalau sorga itu, jadi, ya, sorga itu bisa kita nikmati hari ini, kalau kita berpikir bahwa sorga itu lokasi, bayangin sekarang. Semua orang yang datang gereja, mau baptis, mereka bilang gini, tolong baptiskan saya, dan tolong ketika saya keluar dari air, jangan diangkat. supaya biar saya langsung mati, dan masuk sorga. Padahal, kan bukan begitu. Betul ya? Dalam perkawinan kalian, dalam keluarga kalian, sorga harus terjadi di bumi. Thank you so much. Senang bisa sharing, saya, Lisa Solihin, dan, Elsa Solihin. Dia enggak terlalu suka, nanti bilang Elsa Solihin. Iya kan? Katanya kampungan. Terima kasih. Thank you so much. God bless you. Thank you Pak Riza dan Bu Elsa, boleh silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Riza, Bu Elsa pembicaranya sangat seru sekali. Luar biasa. Yuk mari kita bagi diri ya, kita akan akhiri Pak Sutri, WTT Pak Sutri kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus kami bersyukur, buat kebaikanmu yang tetap memperhatikan keluarga kami, karena pernikahan kami, keluarga kami, bahkan anak-anak kami, semuanya berharga di matamu Tuhan. Terima kasih buat Pak Riza, Ibu Elsa yang sudah membagikan berkat buat kami semua. Berkati Pak Riza, berkati Bu Elsa, berkati keluarga ini Tuhan. Kami percaya, keluarga ini akan terus menjadi teladan, buat banyak keluarga-keluarga lain, jadi teladan buat banyak pernikahan-pernikahan lain, bahkan membawa berkat buat banyak orang-orang, yang disentuh oleh pelayanan daripada Pak Riza, dan juga Ibu Elsa. Terima kasih buat kami semua Tuhan, berkati pernikahan kami, jadikan tetap indah, tetap manis Tuhan, karena Engkau lah menjadi saksi, ketika kami mengucapkan janji pernikahan, dengan pasangan kami Tuhan. Dan Engkau juga berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, kami percaya, kami, keluarga kami ada dalam pelindunganmu, dalam berkatmu, dan kami, boleh jadi berkat juga, buat banyak orang, banyak keluarga lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri, for the talk kami pada malam hari ini, kami mau siapkan hati, timah berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari kita siapkan hati kita, buka kedua tangan kita, dan timah berkat Tuhan yang terbaik, daripada Allah Bapak, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Pasukan yang manis dengan Allah, Rauh Kudus selalu, menyatai hidup kita, boleh hari ini, sampai dengan kekal selama-lamanya. Biarlah kita timah berkat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati.